Upaya penanganan inflasi terus dilakukan oleh Pemkap Sorolangun Salah satunya dengan melakukan pemantauan, kondisi, dan harga komoditas yang menyumbang inflasi bulanan Seperti telur ayam, daging ayam, beras, tepung terigu, dan cabai merah Bahkan penjabat Bupati Sorolangun Baharil Bakri mengatakan Terdapat beberapa strategi dalam upaya penanganan inflasi daerah yang dianggap efektif Di antaranya operasi pasar murah dan pemantauan harga bahan pokok di pasar PJ Bupati menjelaskan, berdasarkan hasil monitoring harga pangan Dari lima komoditas penyumbang inflasi bulanan, hanya harga telur yang belum mencapai harga normal Yakni Rp38.000 per karpet Namun dipastikan harga telur saat ini sudah turun dari harga sebelumnya Yakni Rp56.000 per karpet menjadi Rp54.000 per karpet Memang diantara pokok-karpet Saya rambut saya lihat kondisinya baik Dari sini agak bisa terkontrol Itu yang saya pantau tadi, dari empat kan kita tuh semarin tuh biasanya telur ayam beras Daging ayam beras, tepung terigu, sama berat Dari empat tadi itu sama bawang putih Dari itu bawang putih yang masih agak biasa Yang putih karena memang impor baru Tapi laporan dari Pak Joni, kita jumlahnya melakukan Pantauan dan monitoring harga pangan di pasar singgur Dan sejumlah agen dilakukan oleh tim pengendalian inflasi daerah Dipimpin langsung oleh PJ Bupati Serolangu Dan Sekretaris Daerah, serta TNI Dengkologi Dan sejumlah OPD terkait di lingkung Pemkap Serolangu Dibus Nadi, Teperi Jambi melaporkan